Nah, Baking Lovers, kali ini saya akan membuat gaduh-gaduh siram yang praktis. Pertama kita bikin, kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Ini kita pakai minyak. Di mana kita bawang putih. Kencur. Dan cabai keriting. Ini kita tumis ya. Asal saja. Nah, cukup ya. Sebentar saja ya. Nah, cukup asal ini. Lalu kita siapkan blender. Kita masukkan ke sini. Nah, ya. Lalu kita kasih kacang. Kacangnya saya pakai kacang mede dan kacang tanah. Tuh. Nah, dua. Kemudian kita kasih air. Saya belum kasih gula. Gulanya nanti ya. Kita blender dulu ini. Nah. Kita blender sampai halus ya. Nah, ini boleh kita masukkan gula merah. Lalu kita masukkan kentang. Semuanya di blender. Semuanya di blender. Sampai halus. Masukkan garamnya. Kita matikan dulu. Sisa air ini. Kita beri dengan ini namanya asam jawa ya. Kita remes-remes gini dulu. Supaya asamnya keluar nanti ya. Nah, baru kita masukkan ke dalamnya. Ya. Kita tutup lagi. Nah, kita aduk lagi. Selesai. Kita minyaknya kita panaskan lagi. Yang bekas tadi ya. Nah, saya cuci tangan dulu. Ya. Tadi sudah lihat saya cuci tangan. Oke. Kita angkat. Nah, ini kalau sudah panas kita tuangkan. Ya. So. Kita anduk sampai dia kering ya. Saya akan kasih tambahan air sedikit. Nah, ini kita masak sampai dia airnya berkurang sedikit ya. Nah, ya. Setelah gini terakhir baru kita kasih dengan kecap. Saya pakai kecap esak. Ya, Kak. Kecapnya kurang lebih 150 gram. Jadi warnanya bagus ya. Oke. Nah, tinggal dimasak tuh. Dia wangi karena kita pakai kacang mede. Sudah, matikan. Ini rasa bumbunya sudah enak sekali. Kita iris-iris dulu. Terus kita ambil daun kol. Nah, yang ininya dibuang ya. Ini dibuang. Kolnya ini kol yang segar. Taruh di atasnya. Lalu saya mau kasih wortel yang sudah dikukus ya. Ya, wortel ini juga sebagai pemanis juga bagus. Lalu kita kasih timun. Lalu kita kasih tempe. Baru kita ambil lontong. Namanya lontong. Lontong sebetulnya itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia namanya beras panjang. Beras rice panjang long. Jadi kalau beras panjang lontong. Kita kasih. Lontong bebas. Nah, habis ini. Kita belum boleh kasih telur dulu ya. Tapi kita boleh kasih kentang. Kentang goreng boleh. Kentang rebus boleh. Silahkan ya. Kalau saya goreng biar wangi. Nah, dari sini kita belum kasih telur. Karena kita mesti siram dulu. Cara menyiram ya. Ini kita ambil dulu. Nah. Kemudian kita kasih jeruk wangi dulu ya. Jadi jangan semuanya dikasih ya. Tuh. Masukkan sama biji-bijinya. Gak apa-apa. Nah. Ini kan wanginya enak ya. Lalu kita siramkan di atasnya. Nah. Kita sebentar siapkan lagi kerupuknya ya. Baru kita kasih kerupuknya. Kita mau kasih imping. Kita mau kasih imping dulu. Baru kita kasih kerupuk. Kasih kerupuk satu. Dan yang terakhir memang dia genap sekali ya. Boleh juga Anda kasih tahu. Kalau Anda mau kita kasih bawang goreng. Nah. Inilah yang namanya. Gado-gado ala Yogi. Gado-gado ala Yogi. Praktis bikinnya bisa buat party. Dan timbangannya juga sudah tepat ya. Rasa masin manisnya sudah tepat ya. Oke. Nah inilah gado-gado Yogi yang saya sudah ubah namanya. Gado-gado siram. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton